ini ada Landlover seri 3 wagon keren banget mesinnya yang yang lima metal karena lima metal wagon seri 3 itu ada dua seri mesin mesin lama mesin baru mesin lamanya adalah tiga metal mesin barunya lima metal 2250 cc 4 cilinder aslinya kalau baru itu 70 73 HP kalau nggak salah datanya itu sekarang usianya udah lama banget udah 30 tahun lebih makanya mulai problem kalau yang tiga metal itu rata-rata problemnya tidak di metalnya tapi di lifternya suka bunyi suka harus ganti tapi kalau yang lima metal udah oke dan lima metal itu lebih rigid lebih rigid RPMnya sedikit lebih tinggi gitu tandanya mesin tiga metal sama lima metal kalau yang lima metal itu di blok bawahnya itu ada kayak Reinforce XX gitu di bloknya jadi itu yang membuat perbanding lima metal atau tiga metal karena di seri tiga ini ada dua tipe mesin terus kesini dibikin apa kesini dibikin karburatornya dicopot diganti VTEC VTEC injection karena VTEC ini sebenarnya universal bisa dipakai untuk semua jenis mesin terutama yang klasik karena di desain klasik terus dalam VTEC itu yang baru ada empat injektor terus timing Injection timing bisa di setel injektor timing bisa di setel dan hebatnya dia sudah close loop sistem jadi misal humiditas atau bahan udaranya terlalu tipis dia ngurangi bahan bakar sendiri kalau kalau humiditasnya turun atau suhu ruangannya naik dia ngurangin nambahin bahan bakar sendiri itu sudah udah close loop namanya sistemnya dan sederhana sekali jadi bisa dibenerin kapan aja terus sistemnya semua bisa di setel nyetel AFR nya air fuel ratio nya juga sangat gampang tinggal di pencet-pencet aja nah ini kali ketiga pasang di seri 3 jadi solusi karburatornya yang rusak-rusak ketutup dari ini sama AFR nya bisa kita pepetin 12,8 kalau mesinnya sehat tenaganya bisa maksimal jadi kita bisa memaksimalkan dengan kondisi mesin yang ada cuman ini ada PR1 distributornya masih aslinya cuman diganti pick up nya CDI harusnya kalau mau lebih optimal lagi distributornya diganti yang ada vakumnya jadi dia akan return advance home nya ignition itu bisa maju mundur kalau ini fix nggak bisa maju mundur emang-emang karena fiturnya Vitek sebenarnya support itu gitu loh coba nanti kita tawarin ke customer mau nggak diganti yang seperti itu supaya dia lebih bertenaga kita coba aja Vitek nya langsung ini ada cluster nya ini kalau nyetater dibuka dulu tunggu dia loading dulu loading dulu selesai loading baru kita stater nah ini RPM nya yang sulit bikin Vitek di Lenovo nya Pak pedal gas nya nggak pakai kabel pakai ungkit jadi ini agak kurang enak awalnya nanti coba kita modifikasi lagi sama seperti karburator karburator juga GITI coba kita custom nah ini ada RPM ada map ada vacuum ada temperatur warn head ada AFR target AFR close loop kan AFR dan target AFR ini berarti kan close loop nah ini stasionernya 13,4 berarti irit banget harusnya irit ini udah kayak kain meletropi nih asik banget asik banget RPM nya lihat 4.000 4.500 kita cut off sebenarnya bisa lebih tapi nanti metalnya bodol jangan 4.400 keren banget lah tinggal sebenarnya lebih enak enak lagi kalau distributor nya itu kan distributor standar dikasih pickup CDI sebaiknya dikasih yang ada vacuum nya jadi dia timing ignition nya bisa maju mundur home nya Vitek juga bisa maju mundur itu lebih sempurna mas nah ini kita mencoba tanjakan bibis tanjakan maut ini kalau nyepeda aja menuntun gak kuat pesin tanjak nah biasanya anak jaksi nih mobil itu gigi satu ini kita coba paksain pakai gigi dua kecepatan 30 nah coba kita kita cobain kuat enggak dia Hai weh hampir kuat hampir kuat weh belum selesai weh kuat ya kuat kuat temperatur 163 Fahrenheit masih oke banget 163 80 derajat lah oke banget oh oke keren nah kita muter lagi ada satu tanjakan lagi yang tingginya enggak setinggi ini tapi lebih panjang nanti disana tanjakan selarong namanya goa selarong itu juga agak lumayan kalau kita gigi dua berat di situ tapi kita coba nanti sambil nyebat temperatur kalau kita gigi dua beban mesin berat berarti temperatur pasti naikkan nah sekaligus kita nyebatkan temperaturnya mobil ini nah ini tanjakan selarong kuat enggak nih gigi dua rpme 3000an oh enteng lari empat bolo oh enteng ternyata ternyata enteng temperatur kita lihat 163 tadi 165 oh normal banget normal sekali ini yang menakutkan hanya rem remnya belok ke kanan begitu di harusnya ganti bilgut eh atau atau ganti brembo ctsv kita punya tuh 6pon baru mantap oh